Mencari busur kemala jilid tuju. Ha ha ha, harum, harum dan manis. Ah, ciumanmu menyegarkan, mei-mei, menerbangkan sukmaku. Andai ku dapatkan semuanya. Nenek ini tak menjawab dan mengipatkan lengannya ketika kakek itu menyambar dan menggandeng dirinya. Ia merah padam dan malu serta marah akan tetapi mau bagaimana lagi. Inilah bantuan yang amat berharga. Maka ketika ia terbang sementara kakek itu mengiringi di sebelahnya, kadang, mengusap atau membelai bagian-bagian tubuhnya secara kurang ajar. Maka nenek ini pun tak berani banyak menolak agar si kakek tak marah. Ia hanya menolak jika kakek itu berbuat lebih, melanggar yang satu itu. Dan ketika sianglun mogal gembira dan semakin bersemangat, nafsunya benar-benar terbakar maka kakek ini pun sungguh-sungguh membantu nenek ini dan merekap pun tiba di bukit tangsa. Waktu itu Cip Kong dibawa ibunya ke kota. Sebagaimana kebiasaan Kiok Eng setiap minggu maka kebetulan bersama suami dan anaknya ia pergi berbelanja. Ceng-ceng-seng ibu berburu di dekat hutan mencari kelinci gemuk. Hanya Lui Pian Sian Lian Bue Kiok yang ada di rumah, membersihkan ruangan dan mencuci piring sambil menunggu kedatangan cucu dan muridnya. Maka ketika tiba-tiba dua orang ini berkelebat dan langsung memasuki rumah, terkejutlah Dewi Cambuk Kilat itu maka Mei Mei bertanya di mana Cip Kong dan lain-lain. Kenapa sepi, mana Kiok Eng dan putranya? Aku datang ingin mengambil Cip Kong, Bue Kiok, tunjukkan padaku dan jangan melindungi. Nenek ini tertegur dan berbah. Kalau saja Mei Mei datang sendiri tentu tak akan sekaget ini nenek itu. Akan tetapi kakek gundul di samping nenek ini. Maka ketika Bue Kiok menenangkan guncangan batinnya namun tetap juga gemetar, sikap dan pandang mata Mei Mei jelas tidak bersahabat. Maka ia menegur untuk apa rekannya itu mencari Cip Kong. Anak ini dibawa ibunya, berbelanja. Ada apa kau datang dan mencarinya sementara temanmu adalah kakek ini, Mei Mei? Tidakkah kau tahu siapa? Dia dan bagaimana membawa masuk seorang iblis tua bangka? Hehehe, serang dan robohkan saja. Siapa tahu ia bohong dan menyembunyikan anak itu, Mei Mei. Untuk apa banyak tanya dan sikat saja. Aku mencarinya ke dalam siang lunmogel terkekeh dan kakek gundul ini langsung melompat menuju ruang samping. Ia sengaja menghadapkan nenek itu dengan Mei Mei dan diri sendiri berkelebat mencari Cip Kong. Jawaban itu tak mungkin dipercayanya begitu saja. Dan ketika nenek itu membentak namun harus melewati Mei Mei, nenek ini menggerakkan rambutnya maka Bwe Kiok ditangkis dan keduanya terpental serta berseru keras. Plak! Dewi cambuk kilat menjadi marah dan melengking mencabut senjatanya. Dalam saat-saat tertentu boleh saja ia main-main dengan bekas rekan ini, akan tetapi kalau Mei Mei sudah mengeluarkan silat rambutnya dan mainkan Sin Mau Kang itu, senjata ini jelas berbahaya maka nenek ini pun tak mau lengah dan mencabut serta menyerang lawan. Cambuk panjang meledak-ledak dan telah berada di tangannya. Tak tahu malu, licik dan busuk. Kau masih juga memusuhi anak kecil yang tak berdosa, Mei Mei, sakit hatimu tak beralasan. Dan kau datang bersama kakek Jahanam itu. Ah, mati hidupku halangi kau, tar-tar lalu ketika cambuk menjeletar dan mengeluarkan suaranya yang nyaring, semakin lama semakin nyaring agar didengar ceng-ceng di luar hutan maka Mei Mei mendengus dan berkelebatan melayani madunya ini. Sin Mau Kang adalah andalannya sementara lawan cambuk panjangnya. Akan tetapi keduanya tak mungkin merobohkan dalam waktu cepat. Ginkang dan ilmu silat keduanya tak berselisih jauh dan masing-masing mengenal pula permainan lawan. Baik Buwee, Kyok maupun Mei Mei telah demikian hapal. Maka ketika masing-masing mengelak dan menyerang lagi, balas-membalas dan berkelebatan memaki-maki maka siang lunmogal keluar lagi dengan tangan hampa. Citkong memang tak ada di rumah. Kosong, Jahanam. Nenek ini benar, Mei Mei, bocah itu tak ada. Jangan-jangan ia benar di bawah ibunya. Bantu aku, robohkan dan serang dia. Kalau Kyok yang datang tentu lawan kita semakin berat, siang. Lun Tan Hong tentu bersama istrinya itu dan mereka berdua cukup berbahaya. Jangan menonton. Hehehe, mudah. Kalau hanya itu apa sukarnya? Lihat, ia ku robohkan, Mei Mei, akan tetapi kita pun harus segera bersembunyi. Karena ku dengar langkah kaki orang kakek ini membungkuk dan tiba-tiba melepas angmokeng yang mengeluarkan suara aneh dari perutnya itu. Pukulan ini, ilmu kata merah memang khas dilepaskan dengan setengah jongkok. Pengerahan sinkang dari dalam perut mengeluarkan suaran kokok, yang aneh. Akan tetapi begitu menyambar dan dilepas dengan kera mendorong, apalagi ke punggung lawan maka Buwee Kyok menjerit dan cambuk di tangan pun terlepas. Des. Nenek ini terjengkang muntah darah. Memang kepandaian si kakek gundul belumlah tandingannya dan dulu dikeroyok sebelah saja kakek ini mampu mengalahkan mereka. Maka dihantam dan dibokong secara curang, nenek itu roboh maka siang lunmogel terkekeh akan tetapi secepat kilat ia menyambar dan membawa lawan yang terluka, menendang rekannya. Pula karena saat itu dari luar terdengar teriakan dan seruan seseorang. Subo Cheng Cheng masuk dan berubah pucat. Wanita ini masih kalah cepat dengan gerakan siang lunmogel dan ia kehilangan subonya. Hanya meja kursi yang berantakan membuat ia maklum bahwa di tempat itu baru saja terjadi perkelahian. Dan ketika wanita ini tertegun mencari-cari, Mei Mei menekan rekannya agar tidak memperlihatkan diri maka Cheng Cheng gelisah bukan main dan berkelebat ke dalam. Subo. Akan tetapi Mei Mei dan kakek ini menyelinap di tempat lain. Nenek itu tak ingin mengganggu Cheng Cheng sementara si kakek bersinar-sinar. Inilah wanita muda yang lebih cocok lagi. Akan tetapi karena nenek itu maklum dan cepat melompat keluar, yang diincar adalah Cip Kong maka Mei Mei mendesis bahwa yang lain tak boleh diganggu. Hatinya panas melihat sinar metu jelalatan kakek itu melahap Cheng Cheng. Kita tak ada urusan dengan yang lain. Yang ku cari dan ku incar adalah Cip Kong, siang lunmogel, melanggar ini berarti batal. Hehehe, akan tetapi ia manis sekali. Lagi pula ibunya Kyok Eng. Tutup mulutmu, aku hanya menghendaki Cip Kong dan jangan macam-macam. Terpaksa kakek ini menahan kekehnya dan liur yang menetes melihat wanita muda itu dilampiaskan dengan usapan di tubuh meme. Wee Kyok yang ditotoknya lumpuh juga menjadi gerayangannya, siang lunmogel memang kakek jahat. Dan ketika apa boleh buat ia terpaksa bersembunyi dan hanya melihat nyonya muda itu berkelebatan memanggil-manggil subonya, tentu saja tak mungkin ketemu maka di kaki gunung menyambarlah dua bayangan ke puncak. Yang satu berpakaian serbah hitam yang lain putih. Kyok Eng Cheng Cheng berseru dan langsung menubruk puterinya itu. Subo mulenyap, ruang tengah berantakan. Kyok Eng terkejut dan berhenti di puncak. Pemuda berpakaian putih itu bukan lain suaminya Tan Hong dan mereka baru saja pulang belanja. Di kedua pundak pria ini tampak bungkusan besar hasil belanja ke kota. Tan Hong juga terkejut dan mengerutkan kening. Akan tetapi ketika istrinya melengking dan berkelebat ke dalam, Kyok Eng marah mendengar ini. Maka benar saja ruangan tamu acak-acakan. Subonya Louis Pian Sian Lian Wee Kyok tak ada di situ. Apa yang terjadi, kenapa begini? Kapan terjadinya, ibu? Siapa Jahanam keparat yang mengganggu tempat kita? Aku tak tahu, semuanya sudah begini. Hanya suara subomu sempat ku tangkap, Kyok Eng, lalu lenyap. Dan sudah lama atau belum, Jahanam dari mana membuat tonar di sini? Kira-kira sejam yang lalu. Aku berburu kelinci gemuk ketika suara cambuk subomu menjeletar-jeletar. Kalau tidak salah, kalau tidak salah terdengar maki-makian subomu terhadap Meme. Meme. Keparat Jahanam, kalau begitu ia menghendaki Cip Kong. Tan Hong, cari keparat ini dan kita memutari gunung. Ibu ikut aku lalu ketika wanita ini memekik dan turun lagi, berkelebat dan langsung memutari pinggang gunung. Maka Tan Hong berdepak melihat dan mendengar semuanya itu. Ia terkejut dan merah kalau benar ini yang terjadi. Akan tetapi karena istrinya sudah lenyap melengking-lengking, memaki dan menyumpah serapah. Maka pemuda ini pun bergerak dan tak dapat berbuat apa-apa kecuali. Mencari dan menemukan biang kela di kerusuhan ini. Dan saat itulah dibalik persembunyiannya nenek Meme berkelebat keluar. Ia gentar dan pucat menghadapi kemarahan Kiok Eng akan tetapi gadis itu kini sendiri, artinya tidak bersama suaminya lagi. Ceng-ceng tak ada artinya baginya. Kau ganggu gadis itu dan rampas putranya. Mari sama-sama menutupi kedok Mughal, jangan sampai ia mengenal kita. Di tikungan sana ada sebuah jurang dan aku bersembunyi di situ. Lemparkan putranya kepadaku dan jangan sampai suaminya keburu membantu. Hehehe, dan nenek ini terserah padamu. Kalau begitu kubunuh saja, ia tahu siapa kita. Meme terkejut namun terlambat ketika jari kawannya mengetoh ubun-ubun. Lui Pian Sian Lian Buwe Kiok luka parah dan tentu saja tahu dan mendengar itu namun tak dapat mengeluarkan suara. Ia kaget dan marah dan gusar sekali memandang rekannya yang keji ini. Tak disangkanya Meme bersekongkol dengan lawan, dan bakal tak disangkanya lagi kalau nenek itu memberi imbalan tubuh, menjual diri. Maka ketika ia terkejut sianglun mogal. Menggerakkan jarinya, langsung menotok ubun-ubunnya maka nenek ini pun roboh dan tewas seketika. Meme terkejut dan menyesal kenapa dibunuh. Kau tanda seru. Tak ada lain jalan. Semuanya sudah kepalang basah, Meme. Bukankah berbahaya untuk kita kalau ia memberitahu Kiok Eng? Sudahlah tak perlu kecewa dan mari mengejar gadis itu. Aku mengenakan topeng. Meme menggigit bibir dan menahan isap melihat rekan atau madunya itu dibuang sianglun mogal. Memang berbahaya membiarkan nenek ini hidup, tindakan mereka dilakukan hati-hati dan kalau perlu tak boleh diketahui. Dan karena pada dasarnya kakek ini memang kejam dan tak memiliki wulas asih, siapapun yang menghalang harus dilenyapkan maka kakek ini tertawa ringan membunuh Dewi Cambuk Kilat itu. Kiok Eng melengking-lengking dan berkelebat di sebelah kiri gunung, seng ibu jatuh bangun mengikuti. Jangan cepat-cepat, aku tak mampu menyusulmu. Penang dan sabar sedikit. Kiok Eng, lihat anakmu menangis pula. Aku tak ingin Jahanam itu lolos. Ia harus kutemukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, ibu. Siapapun dia harus dihajar. Ya, tapi anakmu jadi ketakutan. Hi, kulihat bayangan di sebelah kanan. Kiok Eng berhenti dan membalik. Benar saja ia melihat seseorang berkelebat amat cepatnya dan menghilang di pinggang gunung. Sepintas seperti seorang laki-laki. Akan tetapi ketika ia mendesis dan berkelebat ke sini maka ibunya pun menuding dan berseru. Hi, itu ada pula. Kiok Eng terkejut dan merasa dipermainkan. Bayangan ini berkelebat di tempat gelap akan tetapi rambutnya yang berkibar jelas seorang perempuan. Kiok Eng memekik. Lalu ketika ia berkelebat mengejar bayangan ini, Seng ibu terkejut dan ditinggal maka Ceng Ceng berteriak ketika sebutir batu hitam mengenai dahinya. Seseorang menimpuk dan tepat membuatnya roboh. Aduh. Kiok Eng jadi bingung. Ia kaget dan marah bukan main melihat ibunya terguling. Ibunya menjerit dan pingsan. Dan ketika ia melengking-lengking menyambar ibunya, saat itulah Cip Kong menangis dan Mengganggu konsentrasi maka ia memanggil suaminya bahwa musuh ada di sini. Tan Hong, kemari. Jahanam itu ada di sini. Dan tujuh sinar hitam tiba-tiba menyambar cepat. Kiok Eng harus mengelak dan menangis akan tetapi satu di antara batu-batu kecil itu mengenai kaki anaknya. Cip Kong menjerit dan berteriak kuat. Dan ketika wanita ini menjadi kalap namun juga bingung, saat itulah seorang bertopeng muncul dan menyerang maka wanita ini membentak dan memutar tubuh sambil menendang. Ia gugup dan marah karena anaknya menjerit kesakitan. Jangan-jangan tulang kakinya patah. Jahanam, kau bangsat keparat siapa? Buka topengmu dan apa maksudmu mengganggu tempatku? Duk wanita ini terpental sementara lawan terkekeh dan menyerang lagi. Laki-laki itu memberikan pukulan amat kuat dan Kiok Eng kaget bukan main. Ia merasa kakinya tergetar dan panas. Tulangnya seakan kiot-miot. Akan tetapi karena ia diserang dan sebentar kemudian lawan berkelebatan mengelilingi, bau amis dan busuk membuat ia ingin muntah maka yang membuat ia repot adalah tangis Cip Kong dan suaranya yang gaduh. Akan tetapi untunglah. Saat itu bayangan putih berkelebat. Tan Hang mendengar teriakan istrinya ini dan menyambar datang. Maka ketika Cip Kong kian menjadi-jadi sementara ia terdesak hebat oleh pukulan lawan, serangan dan totokan tiada berhenti maka wanita ini pun melemparkan anaknya kepada suami. Tan Hang, tangkap anak kita. Jahanam ini. Lihai. Akan tetapi laki-laki bertopeng tiba-tiba. Melarikan diri. Begitu Tan Hang muncul ia pun terkekeh, melepas satu pukulan keras lalu kabur. Dan karena ia sengaja menggoda dan membuat panik suami istri itu, juga rupanya takut setelah Tan Hang datang maka ia pun turun gunung akan tetapi mana mungkin Kyok Eng membiarkannya. Wanita ini membentak dan mengejar namun tiba-tiba berseru tertahan. Ceng-ceng, seng ibu mendadak lenyap, padahal tadi tak jauh di situ menggeletak pingsan. Maka ketika wanita ini berhenti dan menjadi kaget, Tan Hang berkelebat menanya istrinya maka Kyok Eng menuding. Ibu, ia tadi di sini. Ia, ia, keparat, musuh mempermainkan kita, Hang Ko. Ibu diculik. Tan Hang terkejut dan berbah. Memang di saat serang-menyerang tadi nenek Meme diam-diam berkelebat dan menyambar ceng-ceng. Wanita itu telah dirobohkan siang lunmogal dan nenek inilah yang menculik. Mereka hendak membuat keluarga muda itu panik, teror dilancarkan. Dan karena Tan Hang baru saja datang setelah Kyok Eng memanggilnya, perhatian tertuju pada siang lunmogal yang bertopeng. Maka Kyok Eng marah bukan main karena di samping subonya kini seng ibu pun disambar musuh. Jahanam, keparat Jahanam. Siapa pengecut-pengecut yang melakukan semuanya ini, Hang Ko. Keji dan tak tahu malu benar mereka itu. Tapi laki-laki tadi bukan Meme. Benar, akan tetapi ibu melihat bayangan kedua berambut panjang. Ketika aku menoleh tiba-tiba ibu menjerit, seseorang menimpuk. Lalu ketika aku hendak menolong ibu maka Jahanam itu pun muncul dan menyerang. Kepandainya tinggi. Kita pulang dulu, jaga dirumah. Dan Cip Kong, HMM, agaknya dititipkan ibuku saja, Eng Moi. Dengan anak ini bersama kita tak akan tenang. Lagi pula gampang menjadi sasaran musuh. Kakinya bengkak Tan Hong terkejut dan memeriksa anaknya. Dan ternyata batu yang menyambar tadi membuat kaki puteranya lebam. Untung tak sampai patah atau retak namun cukup membuat anak itu menangis terus. Ia kesakitan. Dan ketika Kyok Eng membanting-banting kakinya dan mencaci serta mengepal tinju, tangis anaknya membuat ia marah bukan main. Maka ia pun menyetujui bahwa Cip Kong dititipkan dulu pada neneknya yang lain, Mien Nio, ibu dari suaminya yang hidup dan mengasingkan diri di belakang bukit. Mien Nio wanita ini menghela nafas melihat dan mendengar cerita anaknya. Sejak Dewa Matuk Keranjang tewas dan ia menjanda maka ia mengasingkan diri dan ingin menjadi pertapa. Bersama seorang Nikou tua bernama Hiang Chi Nikou ia ingin menikmati masa tua dalam ketenangan. Karena di Bukit Angsa sudah banyak pendamping maka wanita ini menyepi sendiri, mendapat ruangan belakang di kelenteng kecil di belakang bukit. Hanya Tan Hang dan Kyok Eng serta keluarga Liang San saja yang tahu, orang luar sengaja dirahasiakan. Maka ketika suami istri muda ini datang membawa Cip Kong, Mien Nio menerima dengan kening berkerut. Maka cerita anak-anak muda itu membuat wanita yang rambutnya sudah berwarna ini menarik napas dalam. Hiang Chi Nikou berulang-ulang menyebut nama Kuan Im Poh Wasat, Dewi Kuan Im. Menyedihkan, sungguh menyedihkan. Pertikaian dan kecurangan rasanya tak dapat dihindarkan manusia, Tan Hang, terbebas dari ini adalah kebahagiaan. Sebenarnya ibumu tak boleh diganggu, tapi bagaimana lagi? Semoga Poh Wasat melindungi kalian dan Pini, aku, tak berani banyak mencampuri. Maaf, Sutai memang benar. Akan tetapi kami hanya hendak menitipkan anak ini sampai keadaan aman lalu mengambilnya kembali. Harap Sutai maafkan kami dan semoga ibu tak keberatan. Hektometer, Citkong adalah cucuku, darah dagingmu. Biarlah ia bersamaku, Tan Hang, semoga Kuan Im Poh Wasat melindunginya. Akan tetapi, wanita ini menghela napas. Kalau Subomu Yan Buwe Kiok sendiri tak mampu menghadapi musuh lalu bagaimana aku? Bukannya berkecil hati, hanya kalau ada sesuatu di luar kekuasaanku harap kalian tahu. Sekuat tenaga tentu kulindungi cucuku satu-satunya ini, dan asal tak ada yang tahu keberadaanku di sini tentu semuanya aman. Omong-omong siapakah orang jahat itu? Kami tak tahu, hanya ibu ceng-ceng memberitahu bahwa nenek Buwe Kiok menyebut-nyebut Mei Mei. Mei Mei. Ah, sungguh gawat. Tapi kalau hanya dia tentunya dapat kalian atasi. Yang lihai adalah Jahanam bertopeng itu. Aku sendiri belum bertemu dengan Subar Mei Mei. Ibu, akan tetapi laki-laki yang menyerangku ini kepandainya tinggi. Entah siap ada akan tetapi segera kabur begitu tanhang muncul. Baiklah, kalian kembalilah dan cari ibu mu ceng-ceng, juga enci Buwe Kiok. Mudah-mudahan semua selamat dan citkong kulindungi di sini. Mien Nio menghela nafas lagi dan ia berdebar menekan perasaannya yang terguncang. Ada sesuatu yang dirasanya akan meledak. Ada sesuatu yang terasa mencemaskan. Maka ketika tanhang berkelebat meninggalkan ibunya, Kiok Eng terisak meninggalkan putranya di situ. Maka dalam perjalanan pulang dua orang ini terkejut melihat betapa subo mereka lwi pian sian lian buwe Kiok telah menjadi mayat. Subo Kiok Eng menubruk dan terseduh-seduh tak dapat menahan dirinya lagi melihat keadaan nenek itu. Totokan Sian Lun Mughal menewaskan nenek ini. Dan ketika hampir saja Kiok Eng kalap mengamuk di situ, menghajar ini itu maka tanhang cepat membawa jenazah ke puncak, sekaligus mencari ceng-ceng dengan hati kian tegang. Akan tetapi sehari itu tak ada apa-apa di situ. Mereka telah merawat jenazah Dewi Cambuk Kilat ini di Bukit Tangsa. Lalu ketika hari kedua dan ketiga juga tak ada apa-apa, Kiok Eng seperti cacing kepanasan maka hari keempat muncullah ibunya ceng-ceng dan Mien Niu. Dua orang itu pucat dan terhoyung naik bukit. Ibu, baik tanhang maupun Kiok Eng menyambut ibu mereka dengan gerakan cepat. Masing-masing berkelebat dan turun bukit dan Kiok Eng girang bukan main melihat ibunya selamat. Ibunya masih hidup. Akan tetapi ketika ibunya terseduh-seduh di susul ibu mertuanya yang mengeluh dan roboh di pelukan tanhang, langlai maka wanita ini pucat mendengar kata-kata tertahan. Citkong, putera kalian, iya, iya diculik orang. Berbareng dengan itu pingsanlah Mien Niu di pelukan puteranya. Tanhang tersirap dan seakan. Berhenti denyut jantungnya sementara Kiok Eng melengking dan mendorong ibunya. Wanita ini berkelebat dan menyambar seng mertua. Akan tetapi ketika tanhang memanggul ibunya dan berkelebat ke puncak maka ceng-ceng terseduh menyambar putrinya itu. Tenang, diam dulu. Gak bomo lebih terpukul daripada aku, Kiok Eng, ia merasa tak dapat melaksanakan tugasnya. Kami tak berdaya. Apa yang terjadi, kapan diculik? Mari ke atas dan bicara di sana. Aku, ah, ibumu pun ini pun nyaris celaka. Lalu ketika dengan terhuyung dan sempoyongan ceng-ceng mendaki bukit angsa, putrinya gemetar namun menuntun tak keruan. Akhirnya dengan amat tak sabar dan penuh nafsu Kiok Eng mendesak ibunya. Mereka telah tiba di atas. Aku, aku ingin minum. Berikan segelas air putih. Kiok Eng menyambar dan memberikan itu. Aku, ah, akhirnya aku dibawa ke tempat Gak. Bomu, Kiok Eng. Di kelenteng itu semuanya tak mungkin disembunyikan lagi. Yang cinikou bahkan tewas terbunuh. Jahanam. Siapa terkutuk itu dan bagaimana tahu puteraku di sana? Aku masih menduga-duga, mereka menyembunyikan diri dalam kedok. Dan, dan yang laki-laki itu gundul. Tapi yang perempuan adalah nenek meime. Bukankah dia? Aku tak berani memastikan, Kiok Eng, tubuh dan wajahnya tertutup rapat. Akan tetapi ibu dapat mengenal suaranya. Suara dapat dibuat-buat, serak parau atau tinggi kecil. Akan tetapi bentuk tubuhnya. Tunggu, tenang dulu. Tiga hari aku tertotop dan tak mampu memandang mereka, Kiok Eng. Lagi pula aku sering tingsan. Baru pagi tadi ketika aku sadar tahu-tahu berada di tempat Hiyang Chi Sutai. Akan tetapi, ah, Nikou itu terbunuh dan Gak Bomu terseduh-seduh. Ceng-ceng tak dapat bercerita lagi karena ia pun menangis dan sudah mengguguk di pelukan puterinya ini. Kiok Eng merah pada mengepalkan tinjunya sementara Tan Hang menyadarkan ibunya. Lalu ketika wanita itu siuman dan membuka mata maka yang pertama diucapkan adalah permohonan maaf. Aku, aku tak dapat melindungi cucuku. Laki-laki itu lihai dan terlampau kuat bagiku, Kiok Eng, aku terlempar dan terbanting ketika ia menyerang. Dan Cip Kong, ah, nyawa pun siap ku tukarkan untuknya. Aku tak mampu menjaga anak kalian. Aku bodoh dan lemah, maafkan aku. Tan Hang memeluk dan mengurut-urut punda ibunya ini. Dalam keadaan seperti itu pukulan batin lebih hebat daripada derita fisik. Ibunya mengguguk dan menangis tiada berkesudahan. Akan tetapi karena ia pun maklum musuh betul-betul lihai, terbukti istrinya sendiri terpental dan kaget oleh pertemuan tenaga. Maka ia menghibur ibunya agar tak terlalu susah, bertanya bagaimana atau siapa yang membawa Cip Kong, yang lelaki ataukah perempuan. Aku tak tahu, yang masuk ke kamarku adalah laki-laki itu. Akan tetapi samar-samar ku lihat pula temannya wanita berkelebat di belakangnya. Aku menangkis dan roboh serta pingsan, anakku, selanjutnya, selanjutnya Cip Kong pun lenyap. Yang kudapati adalah ceng-ceng ini. Bagaimana orang tahu kau dikelenteng itu? Hanya keluarga besar kita saja yang tahu akan ini, ibu. Kalau bukan nenek me-me tak mungkin itu. Ia bersekongkol dengan seseorang. Aku tak berani menuduhnya begitu. Lalu siapa lagi yang harus dicurigai? Hanya dia yang menghendaki Cip Kong, ibu. Hanya dia yang ingin membalas kematian cucunya yang tanpa sengaja itu. Keparat, aku akan mencarinya dan turun bukit. Suboh, ku bunuh kau lalu memutar tubuh dan terbang meninggalkan bukit angsa. Tak peduli ini itu lagi. Kio Keng pun mengerahkan ilmu lari cepatnya bagai seekor kijang betina melesat dari sarang. Gerakannya amat cepat melebih anak panah terlepas dari busur, wajahnya merah padam dan gigi yang gemeretuk itu penuh bahaya dan ancaman. Kio Keng sudah menjadi seekor singa betina haus darah. Wanita mana merelakan anaknya diculik, apalagi dibunuh. Maka ketika ia meluncur dan Tan Hang kaget bukan main, istrinya bagaikan kesetanan maka ia pun meloncat dan terbang menyusul. Kedua ibunya ditinggalkan dengan seruan. Harap ibu baik-baik di situ dulu, engmol seperti orang kalap. Akan tetapi ilmu lari cepat Kio Keng tak berbeda jauh dengan Tan Hang. Suami istri ini tak berselisih jauh dan karena lebih dulu meninggalkan bukit maka Tan Hang tak mampu memperpendek jarak. Istrinya melengking-lengking dan hutan pun tergetar dibuatnya. Pohon dan apa saja roboh tumbang. Dan ketika pemuda itu berteriak-teriak namun tetap di belakang, Kio Keng mengelilingi dan naik turun bukit. Akhirnya wanita ini melebarkan wilayah sambil memaki dan memekik-mekik. Tiga hari Seng suami mengikuti sambil mengeluh sampai akhirnya menuju Liang San. Di sana mereka bertemu Kui Yang dan Keng Hau yang dikibas roboh. Akan tetapi ketika tetap juga tak ketemu dan turun lagi, disinilah Tan Hang menangkap istrinya. Maka enam hari setelah berputar-putar wanita itu pun roboh dan terguling. Makan minum tak dihiraukan dan penat serta capai menggerogot di tubuh. Kubunuh kau, kubunuh kau. Licik dan keparat jahanam kau, subuh. Tak tahu malu dan curang serta keji. Awas kalau kau mengganggu putra kucit kong. Kuhisap sum-sumu. Sabar, tenang, Tan Hang terguling dan mandi keringat pula di samping istrinya ini. Kita belum jelas siapa penculiknya, Eng Moy, belum tentu juga Mei Mei. Dugaan yang tak diperkuat metu kepala sendiri belumlah kuat. Kau kiokeng meloncat dan tiba-tiba menuding suaminya ini, terseduh-seduh. Kau biang keladinya, Hang Ko. Kau awal malapetaka ini. Kalau bukan karena kau tak semudah itu orang menculik anakku. Aku? Bagaimana aku? Kenapa tidak? Kau lah yang memujuk agar memberikan cip kong kepada ibumu. Kalau cip kong tetap bersamaku dan tidak dengan ibumu tak mungkin semudah itu orang menculiknya. Kau lah malapetaka itu, kau pun harus bertanggung jawab. Lalu ketika tiba-tiba wanita ini menerjang dan memusuhi suaminya. Ta ayah lagi. Tan Hang pun terkejut dan bergulingan mengelak, dikejar dan menangkis. Dan selanjutnya istrinya ini memaki-maki dirinya. Ia disalahkan dan dianggap yang celaka. Dan ketika pemuda ini menjadi pucat istrinya demikian bersungguh-sungguh, serangan dan pukulan mulai menjurus kepada maut. Maka ia pun meloncat bangun. Dan membentak istrinya itu. Kiam ciang atau tangan pedang berdasingan menyambar-nyambar, sekali membuat sisi telinganya terbeset dan luka. Keparat, kau seperti orang gila. Tuduhanmu sudah tidak waras lagi, Eng Moi. Ayah mana hendak mencelakakan anaknya. Berhenti dan jangan menyerang atau aku membalas. Balaslah, robohkan aku. Lebih baik mati daripada kehilangan anak, klap dan tangan pedang yang kembali menyambar dan membelah batu di belakang. Tan Hang akhirnya membuat pemuda ini benar-benar marah dan naik hitam. Istrinya menjadi-jadi dan semakin dibiarkan semakin kesetanan saja. Serangan-serangan itu benar-benar untuk maksud membunuh. Maka ketika ia mengeram dan menyambar sebatang dahan, menangkis dan mainkan imbian kun menandingi kekalapan istrinya ini. Maka dua orang itu sudah bertempur dan kiokeng menjadi semakin gelap saja melihat perlawanan suaminya ini, berkelebat dan mengurung untuk akhirnya meledakkan rambutnya yang hitam gemuk menyambar-nyambar. Wanita ini memang memiliki beragam ilmu dari sebelas gurunya yang beraneka macam. Ia pun memiliki BHI Kong Chiang dari Nenek Lin Lin dan karena ia pun memiliki Sin Bian Ginkang, Ginkang Kapas Sakti. Yang diciptakan Dewa Metu Keranjang, suami dari para subonya yang hebat itu maka Tan Hong benar-benar kewalahan dan hanya karena ia tak seberingas dan kaku seperti istrinya. Ia bersikap banyak mengalah dan lemah, hal yang membuat ia terhuyung dan acap kali terpelanting. Akan tetapi dahan di tangan pemuda itu amatlah kuat. Tan Hong mainkan silat aneh ciptaan ayahnya yang bernama Silat Tongkat Merayu Dewi. Silat ini harus dilakukan sambil tersenyum-senyum dan kelihayan atau keampuhannya akan tampak. Akan tetapi karena mungkin harus tersenyum di saat seperti itu, dahan diputar untuk melindungi dan mempertahankan diri maka balasan atau serangan yang sebetulnya dilancarkan pada saat-saat yang tepat tak dapat dilakukan pemuda ini karena ilmu silatnya dimainkan tidak dengan sepenuh biasanya. Ia hanya bertahan dan membalas untuk pukulan-pukulan keras. Kiam Chiang atau BHI Kong Chiang bukanlah serangan main-main, apalagi Sin Mao Kang atau rambut sakti yang dilancarkan istrinya sering menyambar dan berubah menjadi batang kawat baja yang amat berbahaya. Maka ketika dengan dahan ini ia bertahan rapat sementara adu tenaga di antara mereka sering membuat istrinya terpental. Dalam hal Sin Kang ia menang kuat akhirnya semalam suntuk suami istri ini bertanding sampai akhirnya menjelang pagi kiok yang melompat pergi dengan air metu bercucuran. Tubuh keduanya gemetar dan nyaris roboh, tenaga benar-benar terkuras habis. Aku tak mau bersamamu lagi sebelum puter aku ketemu. Dan kalau ada apa-apa dengannya seumur hidup tak mau aku menjadi istrimu, Tan Hong. Aku bersumpah. Tan Hong roboh dan bercat jatuh terduduk. Ia begitu lelah dan habis daya melayani istrinya bertanding. Maka ketika istrinya meloncat dan memutar tubuh, jatuh lalu lari lagi pemuda ini mengeluh dan meratap. Eng moi. Akan tetapi kiok eng telah menghilang dan lenyap di luar hutan. Saat itulah suami istri ini berpisah. Baru kali itulah kepedihan benar-benar dirasakan pemuda baju putih ini. Maka ketika Tan Hong bangkit dan jatuh lagi, bangun dan terhoyung serta tersot memanggil-manggil istrinya. Maka pasangan ini terancam pecah dan kebahagiaan sudah tak ada lagi. Yang ada hanya dendam dan permusuhan. Sakit hati. Memang betul nenek inilah yang memberitahu di mana beradanya Cip Kong. Setelah melihat kiok eng tak bersama putranya lagi dan Tan Hong menemani istrinya berdua di Bukit Angsa. Maka nenek itu berpikir apa yang dilakukan dua orang muda itu. Ia tak ingin dikenal dan karena itu harus selalu berhati-hati. Terlalu berbahaya kalau kelak ia harus berhadapan langsung dengan bekas muridnya itu. Ia tahu benar kekerasan dan tangan besi kiok eng. Maka ketika tiga hari bersembunyi sementara temannya menjadi tidak sabar, mengomel panjang pendek maka tiba-tiba ia teringat Mien Niu. Hanya keluarga besar Liang San yang tahu di mana wanita ini mengasingkan diri. Kuan Imbio, benar, kelenteng itu. Sekarang aku ingat kemana kita cari, Mogal. Pasti di sana kiok eng menyembunyikan anaknya. Hei hei, ingat aku. Ah, benar itu. Pasti di sana. Kita tak perlu berdiam di sini lagi karena bocah itu menyembunyikan anaknya di Kuan Imbio. Di mana tempat itu, benarkah kau begitu yakin? Kalau aku sendiri lebih baik maju dan naik ke atas, Mei Mei, bekuk dan robohkan mereka lalu paksa mengaku. Aku tak takut dua orang itu. Jangan, bahaya untukku. Betapapun semuanya ini harus dilakukan tanpa diketahui mereka, Mogal. Aku tak ingin terlihat mereka dan harus bekerja secara diam-diam. Kau ikutlah aku dan kita ke Kuan Imbio. Dan wanita itu, aku yang membawanya, mari lalu ketika nenek ini menyambar ceng-ceng yang dibuat pingsan, dialah yang selama ini menjaga dan menghalangi kakek itu. Maka siang Lun Mogal menyeringai dan diam dia mengumpat. Dia tidak mengerti kenapa temannya ini ketakutan kalau terang-terangan. Tentu saja tak tahu bahwa Mei Mei memperhitungkan beberapa hal. Pertama, belum tentu kakek itu selalu bersamanya terus. Bahkan ia sudah merencanakan untuk secepatnya melepaskan diri dan jijik dengan si gundul ini. Kalau saja tidak mengharap bantuannya yang dapat diandalkan tak sudi ia bersekongkol. Siang Lun Mogal bukanlah teman menyenangkan. Maka ketika ia harus berhati-hati dan tak boleh sembrono, segala sepak terjangnya ini tak boleh diketahui Kiok Eng. Maka ia tak ingin berhadapan langsung dengan bekas muridnya itu. Tahu benar dia keganasan muridnya kalau marah. Kiok Eng tak akan memberinya ampun. Dan karena kedua ia akan secepatnya menyusul Beng Li dan Ming Ming menyeberang. Lautan, begitu Cip Kong dibunuh ia hendak menghindari pertikaian lebih dalam antara dirinya dengan Kiok Eng. Gadis itu tak bisa menuduhnya begitu saja kalau tidak dengan metu kepala sendiri. Maka nenek ini sudah berada di Kuan Imbio ketika pagi itu berkelebat dan masuk. Tentu saja ia mengenal Hiang Chinikou yang baik itu. Akan tetapi karena ia menduga bahwa ketua kelenteng itu pasti tahu pertikaian ini, ia tak ingin bertemu maka ia memberi isyarat untuk berpencar dan mencari. Tidak banyak orang di tempat ini. Kau ke kiri aku ke kanan, Mogal, jangan membunuh kalau tidak perlu. Kita cari anak itu lalu bunuh. Hehehe, dan segera mendapat imbalannya, bukan? Uh, lapar beberapa hari ini berdekatan denganmu, Mei Mei. Kalau saja urusan ini segera selesai cepatlah bayar janjimu dan jangan membuatku panas dingin. Tak usah banyak mulut, semua ku bayar sesuai janji. Hayo berpencar dan siapa lebih dulu dapat, Mogal, jangan bicara yang lain-lain dan pusatkan kepekerjaan ini. Kakek itu terkekeh dan mereka pun sudah menutupi muka dengan selembar kain hitam. Mei. Mei tak ingin dikenal dan kakek itu pun mengikuti temannya saja. Maka ketika mereka bergerak ke kiri kanan ternyata kebetulan yang pertama kali menemukan adalah kakek ini. Waktu itu Cipkong diminumi neneknya sebotol susu. Maka begitu kakek ini berkelebat dan Mian Nyo berseru kaget, mengelak dan melempar cucunya ke tengah pembaringan maka kakek ini membentak menyerang Nyo-nya itu. Serahkan anak itu kepadaku. Jelek-jelek Mian Nyo adalah istri Dewa Matukeranjang. Ia berhasil mengelak dan menyelamatkan cucunya akan tetapi sejauh mana ia menghadapi kakek Mongol yang lihai ini. Dewa Matukeranjang pun harus bertanding mati-matian kalau berhadapan. Maka ketika jari-jari kakek itu terulur dan terus mengejar, tangan yang lain menampar dan bergerak maka plak, robohlah nyonya itu dan Cipkong pun disambar, tepat ketika Mei Mei mendengar ribut-ribut ini dan masuk di belakang temannya. Akan tetapi tangis si bocah mengejutkan Hiyang Cisutai. Ketua kelenteng yang berada tak jauh dari kamar itu dan sedang berdoa tiba-tiba bangkit dan berlari-lari. Ia pun berteriak melihat adanya dua orang ini. Akan tetapi ketika Siang Lun Mogal tertawa dan mendorong Niko itu, tepat di dadanya maka Seng Niko pun terjengkang dan tewas oleh pukulan kata merah. Haha, sudah ku dapat. Kiranya ini anak lelaki yang kau inginkan, Mei Mei, wah, montok benar. Tulang kepalanya bagus dan ia memiliki Ceng Bong Toh yang mentakjubkan. Lihat, ini Ceng Bong Toh itu. Berikan padaku si nenek tiba-tiba mendesis. Ia bagianku, Mogal, biar ku bunuh. Wah, nanti dulu. Ada sesuatu yang lain daripada yang lain. Ceng Bong Toh ini tak dimiliki satu di antara sejuta anak. Apa maksudmu? Keluar dan pulang dulu. Nanti ku terangkan lalu ketika kakek ini terbang dan menimang-nimang anak itu, Cik Kong merontah dan menangis namun ditepuk akhirnya diam. Maka kakek itu pun telah menidurkan anak ini dengan totokannya yang lembut. Ia terkejut dan kaget serta girang bahwa anak lelaki-lelaki ini memiliki Ceng Bong Toh, Tanda Rejeki Dunia. Satu di antara sejuta anak belum tentu memiliki itu. Maka ketika siang lunmogal terkekeh-kekeh dan menmaip pun cemas, mengejar dan mengikuti kakek ini. Maka di luar tembok besar barulah kakek itu berhenti. Wajahnya berseri dan bersinar-sinar. Haha, calon Tian Chu, anak Tuhan, yang hebat. Wah, masa anak seperti ini hendak kau bunuh, Mei Mei, bodoh sekali. Ia dapat mengangkat derajat hidup kita. Apa maksudmu, nenek ini mendekat, diam-diam tangan kanannya siap menampar. Aku tak mengerti dan kenapa sikapmu tiba-tiba begini aneh. Berikan kepadaku dan coba ku lihat, mogal. Apa itu ceng bong toh? Wah, bodoh, dasar orang kampung. Lihat ini, Mei Mei, lihat tanda toh di dada kanannya ini. Dulu murid ku itu hanya memiliki di bawah pusar akan tetapi bocah ini di dada kanan. Wah, ia calon kaisar atau wakil kaisar. Ia calon orang besar. Mei Mei memperhatikan dan ia mengerutkan kening melihat tanda kebiru-biruan di dada kanan. Kalau tanda ini di jantung maka ia bakal menjadi orang nomor satu di sebuah bangsa besar, kalau di dada kanan akan menjadi wakil atau orang nomor dua, begitu kakek itu bicara. Akan tetapi karena ia tak begitu menggubris dan peduli itu, yang penting sakit hati maka mendadak ia mengayun telapaknya dan Cepat bagai kilat ia menampar kepala bocah itu dengan serangan maut. Plaks yang lunmogel menangkis dan membentak nenek itu. Untunglah kakek ini waspada dan ia tak kalah cepat dibanding tamparan itu. Si nenek terjengkang. Dan ketika Mei Mei memaki-maki dan bergulingan meloncat bangun maka nenek itu mendelik memandang retannya. Kau bentaknya. Kau melindungi anak ini. Kau tiba-tiba berubah pikiran. Hehehe, tenang. Kau tak tahu dan bodoh amat, Mei Mei. Bangsa Mongol tak pernah memiliki anak seperti ini dan sekarang tahu-tahu ku dapatkan bocah seperti ini. Ia keturunan Tuhan yang harus dijaga. Ia pengangkat derajat dan hidup mulia orang tuanya. Akan tetapi ia anak yoeng, musuh besarku. Tenang, bersabarlah sedikit. Dengan hilangnya anak ini saja kau telah membalas sakit hatimu. Bayangkan orang tuanya yang kelabahkan. Bayangkan hati seorang ibu yang tak keruan rasanya. Eh, bocah ini hendak ku persembahkan raja Sabulai, Mei Mei, dan kaserta aku hidup mulia di sana. Kau tak membunuh anak ini? Kakek itu membalik, sinar matanya tiba-tiba mencorong. Lalu ketika ia memandang dengan wajah keras dan membesi maka suaranya terdengar tidak main-main ketika berkata, bahkan mengancam. Sudah ku bilang bahwa anak ini adalah calon orang besar dan merupakan Tian Chu. Kalau saja ia tak memiliki cengbong toh mau bunuh boleh bunuh, Mei Mei, akan tetapi ia memiliki tanda-tanda yang tak dimiliki satu di antara sejuta anak. Aku hendak memberikannya kepada raja Sabulai, ia tentu girang. Di antara kami bangsa Mongol belum tentu terdapat keturunan seperti ini biarpun menunggu seribu tahun. Nah, jangan bicara seperti itu lagi atau kau tahu akibatnya. Mei Mei marah bukan main akan tetapi menyadari betapa lihainya kakek ini. Ia menangis dan membanting kaki dan merasa dikhianati. Perjanjian itu dilanggar. Maka ketika ia membentak bahwa ia pun tak sudi memberikan tubuhnya, kakek itu tersenyum dan mengangguk-angguk justeru ia berkata, Tak apa, di tempat Sabulai banyak terdapat penggantinya. Seratus yang lebih baik dan lebih cantik akan mudah ku dapatkan, Mei Mei, pergilah dan tinggalkan tempat ini. Atau kalau kau mau ikut-ikutlah baik-baik akan tetapi jangan berulah macam-macam. Mei Mei menjerit dan memutar tubuhnya. Kalau saja ia tahu bahwa ia dapat menandingi kakek ini tentu diterjang dan dilabraknya kakek itu. Akan tetapi siang lun mogel terlalu liai, ia tak boleh menurutkan hawa nafsu. Maka ketika ia memaki dan berkelebat meninggalkan kakek itu, lenyap di dalam tembok besar. Maka kakek ini tertawa-tawa dan memang benar ia kagum bukan main akan ceng bong toh yang ada di dada kanan anak itu. Waktu itu bangsa mongol dipimpin seorang raja bernama Sabulai. Dari istri yang dinikahi raja ini ternyata tak melahirkan keturunan. Selirnya banyak akan tetapi semua melahirkan anak perempuan. 17. Jumlahnya Maka ketika raja mengambil selir baru akan tetapi semuanya kembali melahirkan anak-anak perempuan. Maka Sabulai mengutuk istri-istrinya dan seorang ahli bintang meramal bahwa raja tak akan mendapatkan seorang anak laki-laki pun biar berganti seribu istri. Paduka hanya akan mendapatkan seorang anak laki-laki jika seseorang kelak memberikannya secara sukarlah. Akan tetapi anak ini pun bukan keturunan bangsa kita, ia berkulit kuning dan sedikit sipit. Kalau paduka bersabar dan hanya minum selama 40 hari maka paduka akan mendapatkan itu. Inilah keterangan hamba dan mohon ampun bila hamba salah bicara. Ahli perbintangan itu mundur dan raja Sabulai termangu-mangu. Ia tergetar dan jengkel namun bingung juga mendengar kata-kata pembantunya. Siapakah yang akan memberikan anak secara sukarlah? Lagi pula bangsa apakah anak itu hingga dikatakan berkulit kuning dan sipit. Di sebelah barat adalah suku bangsa Wihur, berkulit hitam. Sedangkan di timur dan utara adalah bangsa Turfan dan Huna. Hanya di selatan tinggallah bangsa Han yang kuning dan bermata sipit itu, tapi mereka musuh. Maka ketika Sabulai termangu-mangu dan bingung serta heran, juga jengkel akhirnya nasihat tukang ramalnya dituruti juga. Ia minum selama 40 hari agar mendapat anak laki-laki. Dan pagi itu kejadian menggegerkan itu pun terjadilah. Siang Lun Mogali yang tahu kesedihan rajanya ini datang. Kakek ini berserisar dan menghadap raja dengan muka kemerah-merahan. Ia memondong seorang bayi lelaki yang menangis tiada hentinya, dibungkus atau digulung selimut bulu domba akan. Tetapi dasar goblok merawat anak kecil maka citkong pun tak henti-hentinya melengking. Tangis anak ini demikian kerasnya hingga membangunkan semua orang. Ratusan tenda menguak dan berlompatan lah laki-laki maupun perempuan. Lalu ketika raja Sabulai sendiri juga terbangun dan tersentak dari mimpi, ia mendorong tiga selirnya dari atas pembaringan makap pengawal melapor bahwa kakek itu minta menghadap. Sabulai melompat dan langsung membuka tendanya. Ampunkan hamba, selamat pagi. Hamba membawa oleh-oleh untuk paduka, Sri Baginda. Maaf pagi-pagi mengganggu karena hamba tak dapat mendiamkannya. Hamba harus sering menotoknya kalau ingin ia diam. Hamba hendak menyerahkan seorang bocah bila paduka berkenan. Sabulai tertegun, membelalakan mata. Para selir berhamburan dan para daya yang berlutut dan cepat menyambar ini itu. Mereka mengipasi raja sementara selir mengurut dan memijat-mijat tubuh jungjungannya. Sianglun Mongol adalah kakek aneh yang meskipun merupakan bangsa Mongol akan tetapi jarang bertemu rajanya. Hal ini tidak aneh karena sejak ia mempunyai murid Witok maka kiblatnya adalah bangsa Hon. Ia menganggap bangsa Hon lebih besar daripada bangsanya sendiri dan karena itu menaruh cita-cita pada muridnya yang memang berdarah Hon itu. Akan tetapi sejak muridnya tewas dan ia hidup murung, kembali ke Mongol dan jarang saja menemui suku bangsanya maka hari itu ketika ia menghadap raja adalah seolah permintaan maafnya sekaligus mencari nama baik. Dan sabulai tahu betul kakek itu, kakek liai yang selama ini tak gampang didekati, meskipun diam-diam ia ingin kakek ini menjadi pembantunya, menjadi pelindungnya. Kau, ah, Xianglun Loenghiong kiranya. Apa dan anak siapa yang kau bawa ini, Xianglun Loenghiong? Apa maksudmu dengan kata-katamu itu? Hamba menemukannya secara kebetulan, tak mampu mendiamkan tangisnya dan tiba-tiba teringat paduka. Kalau paduka berkenan dan mau menerimanya maka inilah persembahan hamba, Sri Baginda. Paduka boleh mengambilnya sebagai anak akan tetapi lima tahun lagi harus menjadi murid hamba. Anak ini memiliki cengbong toh. Semua orang geger mendengar kata-kata itu. Bagi bangsa Mongol cengbong toh adalah idaman dunia, biasanya hanya merupakan dongeng dari mulut ke mulut dan orang tua mana tak ingin memiliki anak. Seperti itu. Anak yang memiliki cengbong toh adalah anak yang bakal memberi rejeki. Ayah dan ibunya bakal mulia seumur hidup. Maka ketika kakek itu bicara seperti itu dan semua tentu saja berhamburan ingin tahu, Raja terkejut dan juga girang maka Sabulai pun mengangkat tangan mendorong orang-orangnya menyesat. Minggir, biarkan aku lihat. Siapakah anak ini dan benarkah ia memiliki cengbong toh? Siang Lun Mogal tak membuang waktu lagi dan ia pun membuka selimut anak itu. Disaksikan orang banyak dan Raja Sabulai sendiri maka tampaklah tanda kebiruan di dada kanan itu, bentuknya seperti bintang. Dan ketika Raja berseru takjub akan tetapi si bocah menangis keras maka Raja tertawa bergelak dan tiba-tiba memanggil seorang dayang muda yang biasanya bertugas merawat bayi. Anak ini, haha, ia benar-benar memiliki cengbong toh. Siapa nama dan bagaimana kau memanggilnya, Long Hiong, bagaimana pula aku menyebutnya? Hamba memanggilnya Chit Kong, akan tetapi setelah di sini tentu saja terserah paduka. Chit Kong? Haha, ia harus bernama Mongol. Biarlah namanya mirip namaku, Sabu Chi. Ya, anak itu. Ku beri nama Sabu Chi. Eh, bagaimana kau mendapatkannya, Long Hiong, dan siapa pula ayah ibunya? Bagaimana kalau tahu nanti di sini? Hektomekar, hamba mendapatkannya secara kebetulan. Ibunya sakit di tengah jalan, Sri Baginda, lalu meninggal dunia. Ayahnya, maaf, tentu saja hamba tidak tahu. Wah, bagus sekali, kalau begitu yatim piatu. Hi, ambilkan hadiah untuk Sieng Lun Loeng Hiong dan adakan jamuan besar-besaran raja bertepuk girang dan pagi itu juga bangsa Mongol dibuat gaduh. Datangnya Chit Kong di tengah-tengah mereka serta kegembiraan raja yang begitu besar cepat menjalar ke seluruh tenda. Siapa tak girang akan itu? Maka ketika raja menjamu besar-besaran sekaligus memberi hadiah kakek ini, jamuan itu untuk Chit Kong dan si kakek gundul maka dikemah bangsa Mongol mi putra kiok yang bernama Sabu Chi. Dayang yang pandai pintar sekali menghentikan tangis anak ini. Ternyata Chit Kong lapar. Akan tetapi karena dari sekian dayang tak ada yang menyusui, Sabu Lai tak ingin memberikan susu kambing maka selirnya termuda yang kebetulan baru saja melahirkan. Anak diminta menyusui Chit Kong. Dan anak itu demikian lahap menyusui. Raja tergelak-gelak. Bagus, kau ibunya. Minum dan teteki dia setiap lapar, kayema, dan huni membantumu. Ah, jaga baik-baik anak ini dan jangan sampai menangis. Selir dan dayang itu sama-sama girang. Kayema selir termuda ini bagai mendapat rejeki sorga, dari buah dadanya lah anak itu melahap makanannya. Lalu ketika Sabu Lai menghadapi kakek gundul dan menawarkan kedudukan, juga wanita maka inilah puncak hadiah bagi Siang Lun Mogal. Long Hiong sudah seharusnya bersama kita. Sekarang ikatan di antara kita terjadi. Aku ingin memberimu kedudukan dan istri apakah Long Hiong siap menerimanya. Isteri? Hehehe, tak akan awet. Hamba tak suka itu, Sri Baginda. Hamba tak ingin pusing memikirkan istri anak. Hamba sudah cukup mempunyai murid Sabu Chi. Kalau Paduka ingin memberikannya biarlah sifatnya hiburan saja, tidak mengikat. Dan tentang kedudukan, HMM, terserah Paduka. Sabu Lai tertawa dan berseri-seri memandang kakek gundul ini. Sudah lama dia dengar keandahan dan Sepak terjang kakek ini, juga tingkah lakunya akan wanita. Maka ketika ia mengangguk-angguk dan berkata bahwa siapapun boleh dipilih di situ, bahkan para selir kecuali Kayima maka Raja menawarkan kedudukan sebagai Panglima Perang. Aku telah mendengar akan kepandayanmu yang tinggi. Sudah lama aku menaruh kagum dan hormat kepadamu, Loeng Hiong, akan tetapi karena baru sekarang kau muncul biarlah tunjukkan kepadaku semuanya itu. Sekarang juga kau menjadi Panglimaku. Wakililah aku dan bawalah bala tentara tundukan suku-suku bangsa Wihur dan Turfan serta Huna di sekitar kita. Jadikanlah bangsa kita Mongol yang besar. Panglima? Hamba memimpin bala tentara? Ya, kau wakili aku tundukan mereka yang membandel itu, Loeng Hiong. Sudah lama ini aku gagal karena mereka memiliki beberapa orang pandai. Akan tetapi, kakek ini terkejut. Hamba seorang ahli silat, baginda, bukan ahli perang. Mana mungkin membawa bala tentara? Kau akan didampingi pembantu-pembantuku terpercaya. Inilah mereka lalu ketika raja bertepuk dan muncullah empat orang bertubuh kokoh maka. Sabulai tersenyum menunjuk mereka, mulai yang muda sampai yang hampir lima puluh tahun, itu Sabhu, ini Honga. Dan dua yang ini adalah singa-singa padang rumput, Loeng Hiong, Panglimaku Sodor dan Homba. Kau boleh buktikan kepandayan mereka menyerang musuh dan inilah para pembantumu sekarang. Haha, kalian raja berseru menuding mereka. Perhatikan dan dengarkan baik-baik bahwa sejak hari ini juga siang Lun Loeng Hiong ini kuangkat mewakili diriku dan memimpin kalian menundukan suku-suku bangsa Wihur dan Turfan serta Huna. Kalau ada di antara kalian yang ingin mengeluarkan suara harap lepaskan sekarang juga. Kita bangsa Mongol bukan bangsa yang suka bertengkar sembunyi-sembunyi. Empat panglima terkejut dan mereka itu tampak berubah bahwa sebegitu tinggi penghargaan yang diberikan raja kepada kakek gundul ini. Belum apa-apa kakek ini sudah diangkat sebagai panglimanya panglima, siapa tidak penasaran. Dan karena mereka adalah orang-orang keras yang biasanya jujur dan suka bicara ceplas-ceplas junaka setelah bisik-bisik dan saling pandang maka Homba, panglima tertua membungkuk di depan rajanya. Kata-katanya tenang akan tetapi gagah dan tegas. Singa padang rumput ini. Tampak memang berwibawa, biarpun rambutnya sudah berwarna dua. Maafkan Homba. Siang Lun Loeng Hiong ini memang telah kami dengar nama besarnya, Sri Baginda, akan tetapi sebagai orang baru di sini mestinya harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku, apalagi jika hendak memimpin kami yang sudah belasan tahun di sini. Kalau paduka tidak keberatan kami berempat mohon diperkenankan menguji dirinya sepuas mungkin. Calon pemimpin harus berani menerima itu. Hektometer, benar, tidak salah, sabulai mengangguk-angguk dan memandang kakek itu. Aku terlanjur menaruh kepercayaan penuh kepadamu, Lon Hiong, akan tetapi tentunya engkau tak akan mengecewakan aku. Turutilah permintaan mereka dan justru tunjukkan kepada kami semua bahwa kedudukan yang kuberikan tidaklah jatuh di pundak yang salah. Hamba tak akan menolak apapun yang diberikan. Sebuah kedudukan memang tidak seharusnya diberikan cuma-cuma, Sri Baginda, kalau para pembantu paduka ini ingin menguji hamba tentu saja hamba tak keberatan, kakek itu tersenyum. Baiklah, kalau begitu mari keluar. Siang Lun Mogal mengeluarkan tawa mengecew ketika empat calon pembantunya ini bergerak keluar. Untuk pamer dan membuat kejutan sengaja ia mengerahkan ilmunya meringankan tubuh, tahu-tahu lenyap dan mendahului orang-orang itu. Lalu ketika semua celingukan dan mencari-cari, Sabulai sendiri juga terkejut maka kakek itu ternyata di atas tenda lain berdiri di puncaknya, terayun-ayun santai. Hamba di sini. Silakan persiapkan apa saja yang dikehendaki, Sri Baginda. Hamba akan turun kalau sudah selesai. Semua tercengang, akan tetapi raja bertepuk takjub. Lalu ketika pengawal juga berseru kagum dan memuji Ryuhmaka kakek itu pun menggenjot tubuhnya dan, berjungkir balik naik turun di puncak tenda, tidak hanya berhenti di sini melainkan bergerak dan kemudian meloncat ke tenda lain, berkelebat dan akhirnya menyambar bagai burung beterbangan dan tentu saja demonstrasi itu disambut pekik gemuruh bangsa Mongol. Lalu ketika kakek itu lenyap dan muncul berganti-ganti, berpindah dan menyambar dan satu tempat ke tempat lain akhirnya terdengar seruan bahwa empat panglima telah siap di bawah. Lima ekor kuda berderap menghentikan gegap gempita. Siang Lun Mogal melayang dan berseri-seri mengejek empat panglima yang berwajah masam itu. Mereka telah melihat kepandaian kakek ini akan tetapi bukan itu yang hendak diuji. Ujian adalah ilmu menunggang kuda dan berperang, lima batang tombak telah disiapkan di situ pula. Dan ketika kakek ini tertegun menerima seekor kuda maka panglima tertua membungkuk dan berkata, Long Hiong benar-benar luar biasa, akan tetapi semua itu bersifat perorangan. Kami hendak menguji Long Hiong ilmu menunggang kuda dan melempar tombak, juga memanah. Kalau semua ini dapat dilewati maka Long Hiong harus menghadapi keroyokan kami berempat. Dalam pertempuran sering terjadi keroyok-mengeroyok. Kakek ini tertegun, menerima pula sebatang gendwa. Lalu ketika seorang lain menyerahkan segebung anak panah lengkap berikut perisai, inilah tak diduga maka lima ekor kuda pun ditepuk dan dengan sigapnya empat panglima itu tahu-tahu telah meloncat di kuda masing-masing. Gemuruh dan sorak rio kini ditujukan oleh kelucuhan kakek ini yang terbengong-bengong. Memang siang lunmogal kebelingsatan. Naiklah panglima homba memberi aba-aba. Kuda hitam itu untukmu, Long Hiong, kita beradu cepat menuju ujung jalan itu. Siapa dapat menancapkan tombaknya lebih dulu di pohon besar itu di alah yang menang. Kakek ini merah padam. Seumur hidup belum pernah dia menunggang kuda. Andalannya adalah ilmu lari cepat. Kuda pun kalah kencang jika beradu lari dengannya. Akan tetapi karena ini berkaitan dengan kedudukan yang diberikan Raja Sabulai, mau tidak mau ia harus menerima itu maka ia pun meloncat dan jatuh tegak lurus di punggung kuda. Tubuhnya kuku dan orang pun terpingkal ketika kuda meringkik dan melonjak-lonjak, nyaris meloncat ke depan. Pegang kendalinya, pegang kendalinya. Kuasai tali kekang itu, Long Hiong. Awas jangan kabur. Kakek ini melirik dan ternyata Raja Sabulai sendiri yang memberi petunjuk. Ia merah padam akan tetapi cepat menyambar tali kuda dan barulah kuda berhasil dijinakan. Empat panglima tertawa tak mampu menahan geli. Akan tetapi ketika ia melotot dan menyambar mereka dengan pandangan berapi, kekuatan Hoatlek Kim Jong-ko muncul tiba-tiba maka empat orang itu terkejut dan menutup mulut. Panglima Sabhu kini membungkuk dan berseru pada Raja Sabulai agar memberikan aba-aba start. Mohon paduka hitung. Kami siap berpacu. Sabulai berderbar, ragu-ragu. Dia sendiri sebagai pemimpin bangsa Mongol yang tentu saja ratusan kali menunggang kuda segera maklum bahwa kakek Gundul ini bukan ahlinya. Gerak ketika meloncat dan menarik tali kekang sungguh menggelikan. Akan tetapi karena empat panglimanya tidak salah dan kakek itu memang harus diuji, inilah sanggup tidaknya kakek itu maka Raja pun mengangkat tinggi-tinggi sebuah bendera start. Awas, perhatikan semua. Kuhitung. Satu, dua, tiga. Tepat hitungan tiga maka empat kuda pertama meringkik dan mencongklang pesat. Baik panglima Sabhu maupun singa tua Homba menyentak dan menendang perut kuda masing-masing. Dari sini dapat dilihat tangkasnya dan kepandayan orang-orang itu. Akan tetapi ketika kuda hitam siang lunmogal meringkik dan berputar-putar maka kuda inilah yang paling konyol karena si kakek menarik ke kiri kanan hingga seng kuda tak tahu kemana tuanya menghendaki, bukan lurus ke depan. Terbahak-bahaklah bangsa mongol melihat itu. Hanya Raja Sabulai yang pucat dan kaget melihat ini. Raja sama sekali tak tertawa. Dan ketika siang lunmogal juga kaget dan marah kudanya berputaran, persis orang kena ayan maka saat itulah tali putus dan kakek ini menggeram lalu menyambar leher kudanya kuat-kuat dan sekali ia membentak tiba-tiba kuda pun meloncat dan terbang bagai kilat menyambar, bukan sekedar oleh kekuatan kaki melainkan oleh kehebatan kakek ini mengangkat kudanya dan dalam keadaan setengah melayang itulah kuda ini kabur. Bukan main hebatnya yang dilakukan kakek gundul ini. Marah bahwa kudanya tak keruan sementara empat ekor kuda di depan sudah puluhan meter maka kakek ini mempergunakan kepandainya. Dengan tenaganya yang dasyat dan cengkeramannya yang kuat ia membawa terbang kuda ini. Orang sampai terlongong-longong melihat kuda itu tak menyentus bumi. Sebenarnya kakek inilah yang terbang membawa kudanya. Maka ketika ia bergerak begitu cepatnya sementara empat panglima tertawa dan menoleh ke belakang, saat itulah si kakek gundul lewat maka mereka kaget bukan main karena kuda dan penunggangnya lewat bagai halilintar cepatnya. Siap! Kuda hitam benar-benar bakkilat menyambar. Sebentar saja ia melewati empat kuda lawan dan berada di ujung jalan. Kakek ini tak membuang-buang waktu dan ditancapkannya tombak di pohon besar itu. Lalu ketika ia membalik dan kembali ke tempat Raja Sabulai, tepat di saat lawan masih setengah jalan maka riuhlah tepuk tangan sorak menggegap gempita. Kakek ini telah berada kembali di tempatnya dan kudanya bagaikan kuda iblis. Siang Lun Loeng Hiong menang. Hore, Siang Lun Loeng Hiong menang. Bukan hanya Raja Sabulai yang takjub akan tetapi semua bangsa Mongol dan empat panglima juga kagum dan tercengang-cengang. Mereka begitu heran dan takjub akan apa yang dilihatnya ini. Kakek itu benar-benar luar biasa. Maka ketika mereka kembali dan berhenti membalapkan kuda, siapapun tak menyangka bahwa kakek inilah yang sebenarnya terbang membawa kudanya maka empat panglima itu menjura dan memberi hormat. Long Hiong menang, kami benar-benar kalah. Akan tetapi masih ada sisap pertandingan lain. Melempar tombak. Kita berlima tetap di atas kuda dan menombak sasaran bergerak. Haha, semuamu. Apapun kulayani, panglima Homba. Kalau belum puas mari sampai puas kakek ini tertawa bangja dan diam-diam ia mengusap keringat dinginnya. Kalau tidak berkat kepandaiannya itu tak mungkin ia menang. Sesungguhnya empat orang itu hebat. Maka ketika ia ditantang lagi dan masih tetap di atas kuda, ia tak boleh gentar maka lima ekor merpati dikeluarkan dan homba berlutut di depan rajanya. Mohon paduka lepaskan merpati-merpati itu dan harap beri tanda. Jelaskanlah kepada Siang Lun Loeng Hiong mana bagiannya dan mana pula bagian kami. Sabulai tersenyum, mengangguk-angguk. Lalu ketika ia menghadapi kakek itu dan empat panglimanya yang lain maka ia berkata bahwa masing-masing merpati tak boleh diserobot yang lain. Kau, bagianmu adalah yang soklat ini. Lima merpati ini akan kuterbangkan dan lepas bebas di udara, Loeng Hiong. Siapa yang tepat menombak putus lehernya di alah pemenang sejati? Mengenai bagian yang lain berarti kalah. Jadi kalian harus mengejar dan membunuh sasaran bergerak ini. Sekarang siapku mulai. Sabulai telah memberikan tanda-tanda bagi empat merpati lain untuk empat panglimanya. Yang putih dan hitam adalah milik panglima Sabhu dan Honga, yang abu-abu dan Blorok adalah bagian Sodor dan Homba. Maka ketika semua disiapkan dan lima merpati dilepas, tak boleh dikejar sebelum seratus meter maka berserulah Raja Sabulai setelah waktunya tiba. Siap, perburuan dimulai. Kakek Gundul mengumpat. Bersama itu bertepuk kriuhlah bangsa Mongol mengebah merpati-merpati itu. Burung yang kaget dan gesit ini membubung tinggi. Lalu ketika empat panglima mengejar namun sulit melepaskan tombak, jarak begitu jauh maka yang soklat menghilang lenyap di balik awan kelabu. Siang Lun Mughal mengutuk dan menyumpah serapah dan tak tahu bahwa itulah merpati paling baik yang dimiliki bangsa Mongol, merpati kesayangan Raja Sabulai sendiri akan tetapi yang hari itu terpaksa dikorbankan untuk menguji kehebatan kakek ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.